Dalam kurun waktu singkat, bullying atau perundungan menjadi isu nasional lantaran terdapat dua kasus dalam rentan waktu berdekatan. Kasus pertama terjadi di pusat perbelanjaan Tamrin City, Jakarta Pusat, sementara kasus kedua terjadi di Universitas Gunadharma, Depok. Pelaku bullying di dua kasus tersebut berbeda dalam kategori usia. Pelaku pada kasus Tamrin City umumnya masih di bawah umur, sedangkan di Universitas Gunadharma telah memasuki usia dewasa. Terkait hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat praktik bullying di institusi pendidikan cukup tinggi, yakni sekitar 114 kasus pada tahun 2014. Untuk menghindari agar bullying di sekolah dan pendidikan tinggi tidak terjadi lagi, maka harus ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menghadirkan sekolah atau institusi pendidikan ramah anak. Selain itu, pemerintah harus tegas seperti mencabut KJP tiap siswa pelaku bullying. Maka kita melihat bullying ini satu, kita melihat anak adalah bagian dari korban dari berbagai macam persoalan. Kita melihat kasus Tamrin itu adalah merupakan pertemanan semua dari sembilan dan satu anak korban itu adalah mereka berteman semua. Tapi mungkin kenapa dia melakukan itu, ya tentu banyak faktor. Ya tentu kita melihat anak dengan mencari nilai-nilai dirinya gitu. Nah, seharusnya kan masyarakat, termasuk institusi pendidikan, itu harus membantu bagaimana anak-anak ini bisa menemukan jati dirinya. Tidak dengan cara langsung menghukum, mengeluarkan anak itu dari sekolah dan lebih jauh dari itu mencabut. Sampai jumpa di video selanjutnya.